Poliplakophora Poliplakophora merupakan salah satu filum olusca yang dikenal dengan sebutan kiton. Tubuhnya berukuran panjang 3 mm-40 cm, berbentuk lonjong, pipih dorso ventral, berwarna gelap, dan memiliki 8 keping cangkang pipih yang tersusun tumpang tindih seperti genting. Walaupun begitu, kiton tetap bisa melakukan tubuhnya menjadi bentuk bola dalam kondisi terancam mangsa. Poliplakophora tidak memiliki mata dan tentakel, namun memiliki radula yang besar, kaki yang lebar dan datar, serta 6-88 pasang insang. Struktur dan fungsi Poliplakophora memiliki beberapa organ dengan fungsi tertentu, diantaranya Mulut Organ Supradula Aesthetes yang dapat dijulurkan untuk mendeteksi adanya makanan sebagai alat indera Jantung Jantung Aorta Aorta Kelenjar kelamin Kelenjar pencernaan Perut Saluran kelamin tempat melepaskan telur Sepasang nefridium yang besar sebagai alat ekspresi Dan anus Tempat mengeluarkan sisa-sisa makanan Reproduksi Alat reproduksi pada poliplakophora bersifat gonokris, yaitu satu individu hanya memiliki satu alat kelamin Pembuahannya dapat terjadi secara internal, yaitu di dalam rongga mantel tubuh betina Atau secara eksternal yang terjadi di air sekitar dua individu Proses fertilisasi akan menghasilkan telur Dan telur-telur tersebut disimpan di dalam rongga mantel di dalam tubuh betina Telur akan menertas menjadi larva trokofor yang berenang bebas Kemudian turun ke substrat dan mengalami metamorfosis menjadi anak hiton Peranan Di berbagai tempat di belahan dunia, hiton dimasak dan dimakan Contohnya di beberapa pulau di Kepulauan Karibia Termasuk Trinidad, Tobago Bahama Barbados Dan bermuda Keton juga dimakan di berbagai tempat di Filipina Dan di pesisir Amerika Utara dan Amerika Selatan Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati